Intro Tadi usah menyebutkan bahwa seorang istri sebaiknya di rumah merawat anak suami Nanti itu dia dapat masuk surga dari semua pintu surga Yang saya tanyakan bagaimana kalau istrinya aktif di pengurus majis taklim Kalau suaminya Ridho ada apa-apa Tapi tugas dan kewajiban anda sebagai istri jangan Tinggal Hal-hal yang sifatnya berpotensi bersinggungan dengan hal-hal yang gak dibolehkan secara syarih jangan Contoh mungkin anda tinggal di Cibubur Ngurus majelis taklimnya di Tangerang itu gak pas itu Ya kalau tinggal Cibubur ya sini oke lah gitu kan ngurus yatim pengajian itu oke Kejauhan ya boleh lah Yang paling penting apa? Suaminya Ridho Ya Dan kalau bisa Urusan tadi contoh misalkan begini nih Suaminya kerja pagi Ya anda Sebelum dia kerja itu kewajiban anda sama dia selesai Misalkan nih nih nyiapin bajunya dia Ibu-ibu nyiapin baju suami gak sih? Enggak ya? Ambil sendiri Sudah gede gitu ya Suaminya mau pergi disiapin bajunya sepatunya disiapin motornya ya gak bisa disiapin atau berat Ya bahkan nanti kalau dia pakai sepatu anda yang pakai sepatunya uh indah banget hidup kayak begitu Ya Pakai sepatunya waktu dia pakai sepatu itu Suruh dia pegang tangan anda sampai anda bilang tolong ridhoin aku ya Masya Allah Terus hari itu anda mati Masya Allah Top matinya itu Serius Suami dari idho kan? Suami dari idho meninggal gitu kan? Seperti itulah Selamat menikmati